Sialan, sialan. Pria dengan bekas luka pisau itu sangat marah. Hanya dalam beberapa saat, delapan anggota tim mereka telah dibunuh oleh siswa itu, dan tim mereka hanya memiliki sebelas atau dua belas orang. Selain penembak Jitu, masih ada tiga orang yang masih hidup. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa pria botak itu meninggal. Itu bukan karena kecerobohan, juga bukan karena serangan diam-diam, tapi karena ada monster di antara kelompok siswa ini. Brother Knivescar, ayo mundur. Jika ini terus berlanjut, kita pasti akan musnah. Penembak Jitu juga merasakan kegelisahan yang kuat. Dia merasa bahwa dia sepertinya menjadi sasaran. Bahkan jika mereka dipisahkan sejauh empat atau lima kilometer, dia tidak tahu mengapa dia tidak merasa aman. Berengsek. Pria dengan bekas luka pisau menggertakkan giginya, tapi bagaimana dia bisa rela mundur seperti ini. Dia memiliki tim kecil yang terdiri dari dua belas orang, semuanya elit, pembangkit tenaga listrik di atas lapisan surgawi ke-8, dipersenjatai penuh dengan senjata laser dan granat. Tapi sekarang, delapan dari mereka dibunuh oleh seorang siswa dan terpaksa melarikan diri untuk hidup mereka. Bagaimana dia bisa rela? Bang-bang. Tetapi dengan penundaan seperti itu, dua batu ditembakkan lagi, satu menembus batu setinggi setengah orang, dan tiba-tiba jantung seorang bandit meledak, dan seluruh tubuhnya tertusuk. Seorang bandit mencoba melarikan diri melalui udara, tetapi kepalanya juga terkena batu, menghancurkannya berkeping-keping di tempat. Tubuh tanpa kepala jatuh dengan keras, darah mengalir. Berlari. Pria dengan bekas luka pisau itu sangat ketakutan sehingga dia mengencingi celananya. Dia tidak lagi tidak mau. Sekarang bukan waktunya memikirkan wajah. Ini adalah waktu untuk melihat apakah dia bisa melarikan diri dari iblis ini. Saat ini, hanya dia dan si penembak jitu yang masih hidup. Tapi penembak jitu itu berada di gunung yang jaraknya 5 km. Faktanya, dia adalah satu-satunya yang masih hidup di sini. Dia tidak percaya bahwa seorang siswa kecil, seorang pria di surga seni bela diri ke-7, dapat memusnahkan seluruh timnya dengan tangan kosong. Itu adalah kekacauan yang mengerikan. Mengusir. Pada saat ini, batu lain terbang, merobek udara, menghasilkan suara keras yang menembus udara, dan tiba-tiba membuat pria yang terluka itu merasakan bahaya yang luar biasa. Bajingan. Rambut pria bekas luka itu berdiri, tetapi dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik di surga seni bela diri ke-9. Dia tidak tahu berapa kali dia telah melewati hidup dan mati, dan nalurinya untuk krisis hidup dan mati telah lama diredam. Dengan dentuman keras, dia membalikkan tangannya dan meninju batu itu hingga berkeping-keping. Dia benar-benar menghindari langkah ini. Siap mengangkat alisnya, dia telah menggunakan seni menusuk kepala tujuh panah untuk menembak batu dan membunuh begitu banyak musuh. Itu hanya berhasil dalam setiap usaha. Meski kekuatannya sedikit melemah, dia tidak menyangka pria yang terluka itu bisa memblokirnya. Namun, itu hanya satu gerakan. Lain kali, keberuntungan orang ini mungkin tidak begitu baik. Boom gelombang-gelombang. Saat ini, penembak jitu di puncak bukit mulai bergerak. Peluru lain datang dari jauh. Itu sangat cepat, seperti ular berbisa, membidik siaping. Nyatanya, itu bukan hanya satu peluru, tapi tiga sekaligus, dipisahkan menjadi tiga posisi berbeda, seolah mencoba menutup rute pelarian siaping. Selama satu pukulan, tubuh siaping pasti akan terkoyak. Bagus sekali. Pria yang terluka itu langsung sangat gembira. Baru saja, dia merasakan kematian yang menyesakan. Memblokir langkah itu barusan hanyalah masalah keberuntungan. Itu sudah menghabiskan semua energinya. Jika monster itu terus menyerangnya, dia pasti akan mati. Untungnya, ada penembak jitu yang melindunginya. Sungguh roh pendendam. Mata siaping berkilat. Jika dia tidak membunuh penembak jitu, dia takut dia masih akan menjadi penghalang. Apalagi orang seperti ini yang paling menyebalkan. Hanya karena dia jauh, dia mengira orang lain tidak bisa membunuhnya dan tidak bermoral. Siu-siu-siu. Dalam sekejap, dia juga melemparkan tiga batu sekaligus, meninggalkan lintasan aneh di udara. Itu sangat cepat dan kebetulan tiba di depan tiga peluru. Dengan sedikit ledakan, benturan antara peluru dan bebatuan itu langsung menimbulkan ledakan yang sangat besar. Apa? Mata penembak jitu menjadi hijau. Bahkan, dia sangat percaya diri dalam serangannya. Bahkan jika tembakan ini tidak bisa membunuhnya, itu akan bisa meledakan lengan anak ini. Namun, siapa sangka anak ini begitu menakutkan. Melempar tiga batu secara acak bisa bertabrakan dengan tiga peluru yang ditembakkan olehnya. Itu sangat ajaib. Tidak mungkin, skill seperti ini tidak bisa dilakukan dengan mudah. Keberuntungan? Ini pasti keberuntungan. Lain kali, keberuntungannya tidak akan begitu baik. Aku pasti akan menembaknya mati. Penembak jitu itu menggertakkan giginya. Dia merasa sangat tidak rela, tetapi di detik berikutnya, matanya membelalak. Tidak mungkin, apa yang ingin dilakukan anak ini? Tria dengan bekas luka di kejauhan juga sedikit terpana karena melihat siaping benar-benar mengambil batu seukuran semangka di tanah dan berdiri di sana. Namun, itu tidak ditujukan padanya, melainkan pada penembak jitu di puncak gunung yang jaraknya 5 km. Tidak mungkin, apakah anak ini gila? Apakah dia ingin membunuh penembak jitu dari jarak 5 km? Tria dengan bekas luka tidak percaya ide yang muncul dari lubuk hatinya. Sejujurnya, bahkan yang kuat di alam prajurit bela diri mungkin tidak dapat melakukan ini, apalagi seorang pria kecil di surga ketujuh dari alam murid bela diri. Ini adalah mimpi. Gaya pertama tujuh anak panah, menusuk hati dan tulang. Siaping meraih batu itu, tangan kanannya tampak berubah menjadi cakar baja, dimasukkan ke dalam batu. Dia menggores lima tanda dan menembus ke dalam batu. Dia memisahkan kakinya, membungkupkan tubuhnya sedikit, dan merentangkan tulang punggungnya seperti naga raksasa. Otot-otot seluruh tubuhnya tegang, dan kekuatan setiap tulang ditransmisikan. Kekuatan tirani ini terus meluas dari telapak kaki, tulang belakang, lengan, dan akhirnya kelima jari, menghasilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Seluruh orang itu seperti dewa dari zaman kuno. Boom gelombang-gelombang. Dengan hantaman seperti itu, batu seukuran semangka itu terbang keluar, bergesekan dengan udara. Karena kecepatannya terlalu cepat, justru menghasilkan nyala api yang ganas, mulai terbakar, dan berubah menjadi bola api. Saat batu itu terbang dengan cepat, nyala api menyala, dan potongan-potongan batu jatuh dari udara. Ukuran batu itu perlahan menyusut, dari ukuran semangka menjadi setengah semangka, dan kemudian menjadi seukuran apel. Pada akhirnya, itu hanya seukuran manik-manik kaca. Tidak-tidak-tidak. Awalnya, penembak Jitu itu masih menertawakan Siaping, berpikir bahwa dia sedang melampiaskan amarahnya. Namun, saat dia melihat melalui teleskop, batu itu sebenarnya melintasi jarak 5 km dalam sekali tarikan napas. Detik berikutnya, batu berukuran manik-manik kaca datang di depannya. Segera, pikirannya menjadi kosong. Tidak ada waktu untuk bereaksi, dan tidak ada cara untuk bereaksi. Bang! Batu itu menembus kepala penembak Jitu dalam sekejap, dan hantaman besar membuat tubuh penembak Jitu terbang. Akhirnya, dia terlempar ke udara, terbang lebih dari 10 meter sebelum jatuh ke tanah. 92. Ini? Ini? Knife Scar, yang dengan jelas melihat pemandangan ini, langsung mengencingi celananya. Monster macam apa murid ini? Dari jarak 5 km, dia benar-benar membunuh penembak Jitu itu dalam sekejap. Apakah dia masih manusia? Betapa bodohnya mereka memprovokasi monster seperti itu? Bukankah mereka hanya ingin mati? Tapi itu sudah terlambat, sangat terlambat. Ketika sebagian besar orang mereka mati, barulah dia menyadari kengerian masalah ini. Apa gunanya ini? Saya harus melarikan diri. Saya harus segera memberitahu bos tentang hal ini. Knife Scar berbalik dan melarikan diri. Dia hanya mempertaruhkan nyawanya, berharap orang tuanya bisa memberinya lebih banyak kaki. Tapi bahkan sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, sosok siaping muncul di depannya. Tidak, tidak, tidak. Knife Scar berteriak ketakutan, ini salah kami. Kami benar-benar salah. Kami seharusnya tidak memprovokasi kalian. Ampuni aku kali ini. Aku tidak akan berani lain kali. Aku benar-benar tidak akan berani lagi. Siaping melangkah maju dan melayangkan pukulan. Tiger Fish, fierce tiger melepas kandang. Bang! Dalam sekejap, dada Knife Scar terkena. Seluruh hatinya hancur berkeping-keping. Bahkan tubuhnya diterbangkan, menabrak lima atau enam pohon berturut-turut. Ketika dia jatuh ke tanah, dia sudah mati. Mata Knife Scar terbuka lebar. Sebelum meninggal, dia mengungkapkan ekspresi kengganan, penyesalan, dan ketakutan. Jika dia bisa memutar kembali waktu, dia tidak akan memimpin tim untuk memusnahkan para siswa bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Memaafkanmu. Siaping dengan acu-ta'acu memandangi mayat Knife Scar, matanya tanpa emosi, lelucon yang luar biasa. Mengampunimu terserah Raja Neraka. Misiku adalah mengirimu ke Raja Neraka. Untuk para bandit yang menginginkan nyawanya, satu-satunya cara adalah membunuh. Melihat semua bandit ini tewas, Siaping mengambil senjata laser, granat tangan, rompi anti peluru, dan senjata lainnya. Akan sia-sia jika dia tidak mengambil barang-barang ini. Selain itu, dia mungkin harus menghadapi serangan balik dari seluruh grup cita. Mempersenjatai Jiang Yaru dan yang lainnya juga sangat bermanfaat. Setidaknya dia tidak perlu mengalihkan perhatiannya untuk melindungi mereka. Setelah melakukan ini, dia berjalan menuju gua. Saat ini, di puncak gunung di tengah pulau binatang. Anda-anda-anda-anda gelombang-gelombang. Pemimpin pasukan cita, Limbao, memiliki ekspresi yang sangat suram di wajahnya. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan dan kemarahan. Dia telah mencoba menghubungi pria bekas luka itu, tetapi tidak ada jawaban. Bagaimanapun, ini adalah pria yang terluka. Tidak satu pun dari dua belas orang yang telah dikirim telah kembali. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, orang-orang ini pasti telah musnah. Berengsek. Dengan sekejap, Limbao menghancurkan perangkat komunikasi di tangannya. Dia sangat marah. Siapa ini? Siapa yang membunuh orang-orang di grup cita saya? Apa dia ingin mati? Dengan kematian pasukan elit 12 orang, selain kematian pria botak dan anak buahnya, seluruh pasukan cita sekarang lebih dari setengah mati. Dapat dikatakan bahwa kerugian semacam ini terlalu berat. Itu hanya cedera serius. Secara khusus, kematian penembak Jitu sangat tragis. Lagipula, tidak banyak penembak Jitu dengan bakat seperti itu di dunia. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengundangnya bergabung. Tapi sekarang dia sudah mati. Bos, buah darah merah akan matang, lapor seorang bawahan. Saat ini, di pohon besar di tengah, ada beberapa buah yang tampak memancarkan cahaya merah terang. Mereka memancarkan aroma aneh yang sepertinya memenuhi seluruh lembah, menyebabkan sel-sel di tubuh seseorang mengerang. Dan aroma ini menarik perhatian binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Semuanya sangat gila dan gelisah, seolah-olah mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk maju. Namun, mereka masih menahannya karena buahnya belum matang. Berengsek. Limbau menggertakkan giginya, ekspresinya gelisah. Tidak peduli siapa kamu, kamu harus mati karena membunuh orang-orang dari grup cita saya. Selama kamu tinggal di pulau binatang, tidak mungkin kamu bisa hidup. Tunggu saja, begitu aku mendapatkan buah darah merah, aku akan segera mengambil nyawamu. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Jelas bahwa penjahat tak tertandingi ini sangat marah. Bahkan ketika dia dihianati oleh saudara-saudaranya, dia tidak pernah semarah ini. Namun, Limbau juga orang yang berpikiran dalam. Dia memiliki watak orang yang ambisius dan kejam. Dengan sangat cepat, dia menjadi tenang dari amarahnya yang tak berkesudahan. Dia berkata kepada bawahannya, apakah rencananya sudah siap? Bos, sudah siap. Bawahan itu tersenyum sinis. Kami sudah menyiapkan sejumlah besar bom di sekitarnya. Begitu buah darah merah matang, kami akan segera meledakkan semua binatang buas ini dan meratakan tempat ini dengan tanah. Pada saat itu, kita tidak hanya akan mendapatkan buah darah merah, kita juga akan mendapatkan mayat dari monster-monster ini. Ini juga merupakan panen besar. Kali ini, kita akan menjadi kaya. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Limbau mengangguk. Bagus. Terus tunggu. Jangan biarkan apapun terjadi di sekitarnya. Iya bos. Kelompok bawahan menjawab dengan keras. Saat ini, Siaping sudah kembali ke gua. Siaping. Melihat sosok familiar berjalan masuk dari luar gua, Jiang Yaru langsung berteriak kaget. Tapi dengan sangat cepat, dia menemukan bahwa benda-benda di tangan Siaping ternyata adalah senjata laser, granat tangan, dan senjata lainnya. Benda-benda ini, dari mana kamu mendapatkannya? Jiang Yaru tercengang. Dia tidak ingat Siaping menjadi pedagang senjata. Dari mana dia mendapatkan senjata-senjata ini? Siaping berkata dengan enteng, aku mendapatkannya dari bandit-bandit itu. Bagaimana mungkin? Jiang Yaru tertegun. Para bandit itu bukan idiot. Bagaimana mereka bisa dengan patuh menyerahkan senjata-senjata ini? Tapi dia dengan cepat memikirkan kemungkinan. Ekspresinya langsung berubah. Jangan bilang kau membunuh para bandit itu. Betul, tidak ada satupun yang masih hidup. Siaping mengangguk. Apa? Mendengar ini, tidak hanya Jiang Yaru, tetapi bahkan Zhu Erkin, Roland, dan gadis-gadis lainnya semuanya tercengang. Ada lebih dari selusin bandit bersenjata berat di luar, dan salah satunya bahkan seorang penembak jitu. Mereka sangat menakutkan. Tokoh tirani seperti itu sebenarnya dibunuh oleh pria ini. Meskipun mereka juga tahu bahwa Siaping keluar dari gua untuk menghadapi kelompok bandit, mereka tidak pernah berpikir bahwa Siaping akan benar-benar berhasil dalam masalah ini. Tidak mungkin. Kamu tidak bercanda, kan? Jiang Yaru tidak berani mempercayainya. Untuk membunuh bandit-bandit bersenjata berat ini, setidaknya seseorang harus berada di ranah prajurit perang. Siaping samar-samar tersenyum. Apakah itu nyata atau tidak? Keluar saja dan lihatlah. Mayat-mayat itu ada di luar. Dia menunjuk keluar gua, sikapnya sangat santai. Jiang Yaru dan yang lainnya skeptis. Tapi benar-benar tidak ada tembakan di luar. Itu sangat sunyi sehingga sedikit menakutkan. Seolah-olah itu adalah malam badai. 93. Tidak, tidak mungkin. Mereka semua mati. Jiang Yaru dan yang lainnya dengan hati-hati keluar dari gua dan segera melihat mayat-mayat tergeletak di tanah. Mereka sangat terkejut. Para gangster yang sangat ganas itu sekarang terbaring di tanah tanpa nafas. Jelas, mereka sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Bagaimana dengan penembak Jitu? Penembak Jitu yang jaraknya 5 km. Zu Erkin hanya bisa bertanya. Siaping berkata dengan ringan, jangan khawatir, dia juga sudah mati. Apa? Semua gadis terkejut. Berita ini bahkan lebih mengejutkan daripada fakta bahwa semua gangster ini telah mati. Lagi pula, tidak mudah membunuh penembak Jitu. 5 km sudah cukup bagi penembak Jitu untuk membunuh musuh manapun. Tapi sekarang penembak Jitu itu sudah mati, tidak diragukan lagi dia juga dibunuh oleh pria ini. Bagaimana dia melakukannya? Jiang Yaru dan yang lainnya sangat penasaran. Harus diketahui bahwa para gangster ini tidak hanya memiliki banyak senjata, tetapi mereka juga seniman bela diri, setidaknya di atas lapisan kedelapan murid bela diri. Untuk karakter seperti itu, meski dengan tangan kosong, mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Ini sangat sederhana, karena aku sangat kuat. Siaping tersenyum tipis. Membanggakan, teruslah menyombongkan diri. Jiang Yaru melihat orang ini meniup terompetnya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanya berada di lapisan ketujuh murid bela diri. Bagaimana dia bisa membunuh musuh-musuh ini dengan tangan kosong? Untuk membunuh para gangster itu tanpa kerugian, orang ini pasti menggunakan cara yang tidak mereka ketahui. Siaping, kamu benar-benar luar biasa. Seorang gadis jangkung dari sekolah menengah Zheng de memandang Siaping dengan wajah penuh kekaguman, kita semua siswa, mengapa kamu begitu luar biasa? Bagaimana kamu berkultivasi? Bisakah kamu mengajariku? Apapun cara yang digunakan Siaping untuk membunuh para gangster itu, fakta bahwa dia membunuh mereka tidak dapat diubah. Selain itu, menyelamatkan mereka sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Siaping. Bahkan pakar nomor satu sekolah menengah Zheng de, Han San, bukanlah lawan pria ini. Tidak masalah untuk mengajarimu, tetapi kultivasi adalah hal yang sangat rahasia. Saya pikir kita mungkin perlu mencari waktu dan tempat rahasia lain untuk membahasnya secara mendetail. Siaping menunjukkan wajah kebenaran, menunjukkan bahwa mengajar orang bukanlah masalah sama sekali. Dia adalah guru yang baik, terutama jika menyangkut permintaan anak perempuan, dia jarang menolak. Omong kosong. Jiang Yaru setengah marah sampai mati. Mengapa mereka harus mencari waktu lain dan tempat yang lebih terpencil untuk meminta nasihat tentang kultivasi? Tidak bisakah mereka bertanya di sini? Bajingan ini jelas memendam niat jahat. Namun, mata gadis jangkung itu langsung berbinar. Dia terkikik dan berkata, Itu bagus. Mengapa kita tidak mengatur waktu di akhir persidangan ini? Lokasinya adalah rumahku. Tempat itu sangat terpencil dan aku jamin kita tidak akan diganggu. Juga, orangtuaku sedang dalam perjalanan bisnis. Mereka tidak ada di rumah. Nada suaranya berani dan panas. Orangtuamu tidak ada di rumah. Siaping menyentuh dagunya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Bagus, bagus. Lebih baik jika orangtuaku tidak ada di rumah. Tak tahu malu. Jiang Yaru sangat marah hingga hidungnya bengkok. Kedua pezina ini sebenarnya mulai menggoda satu sama lain, bertingkah seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Mereka bahkan pergi ke rumah mereka sendiri, dan bahkan orangtuanya tidak ada di rumah. Sudah jelas apa yang mereka rencanakan. Kakak Sia, jangan dengarkan saw itu. Apa asyiknya pergi ke rumahnya? Mengapa kita tidak pergi ke rumahku? Seorang gadis menggerahkan melangkah maju. Matanya yang indah dipenuhi dengan keberanian. Kamar tidur saya kebetulan memiliki tempat tidur besar yang dapat menampung 3-5 orang. Sangat besar dan empuk, sangat cocok untuk budidaya. Pergi mati. Jangan dengarkan mereka. Semua wanita ini memiliki niat jahat. Mereka pasti ingin menyakitimu, Kakak Sia. Saya jauh lebih serius. Saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang kultivasi. Hanya saja mungkin akan memakan waktu lama. Kita mungkin perlu bicara sepanjang malam. Pertanyaan apa yang perlu kamu tanyakan sepanjang malam? Biasanya, aku belum pernah melihat kamu belajar begitu keras. Bukankah kamu selalu suka merias wajah dan pergi berbelanja? Huff, tidak bisakah aku bekerja keras sekarang? Beberapa siswa perempuan dari sekolah menengah kebajikan yang benar berceloteh. Sebagai wanita kelas atas, mereka sangat berani dalam mengungkapkan perasaannya. Mereka benar-benar berbeda dari gadis biasa yang pemalu dan pemalu. Kultivasi pantatku. Mendengar kata-kata ini, wajah Jiang Yaru menjadi hijau. Mengapa mereka harus berbicara tentang tempat tidur mereka sendiri ketika mereka ingin berkultivasi? Itu sangat besar dan lembut. Jenis kultivasi apa yang dilakukan di atas tempat tidur? Bajingan ini tidak tahu malu. Mereka ingin berbicara sepanjang malam. Mereka adalah pria dan wanita sendirian di ruangan yang sama. Saat mereka berbicara, mereka akan pergi tidur. Kenapa mereka masih berkultivasi di sini? Itu bukan cara untuk menangkap seorang pria. Selain itu, sebagai wanita, mereka harus sedikit lebih pendiam. Bagaimana mereka semua bisa begitu tak tahu malu? Uhuk-uhuk, siaping batuk. Saya orang yang sangat saleh. Jangan khawatir. Ketika saatnya tiba, saya akan mengajari Anda dengan baik. Anda semua akan mendapat banyak manfaat. He he, ketika saatnya tiba, kita akan belajar satu sama lain. Lagi pula, kita tidak punya banyak pengalaman dalam hal semacam ini. Sekelompok gadis terkikik dan mengelilingi siaping. Siaping, cepat ke sini. Jiang Yaru tidak tahan lagi. Jika ini terus berlanjut, pria ini mungkin akan mulai bermain-main dengan gadis-gadis itu bahkan sebelum persidangan berakhir. Bagaimana hal semacam ini bisa terjadi? Mereka semua hanyalah siswa sekolah menengah. Bagaimana mereka bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini? Sebagai pacar yang dikabarkan, pacar palsu, dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Dia segera menarik siaping untuk menyingkirkan gadis-gadis tak tahu malu itu. He he, melihat ini, gadis-gadis dari sekolah menengah kebajikan yang benar semuanya terkikik. Mereka tampak sangat bahagia. Mereka juga tahu tentang rumor hubungan antara siaping dan Jiang Yaru, tapi mereka tidak peduli. Bagi mereka, mencuri seorang pria yang luar biasa adalah satu-satunya hal yang berarti. Dan bukankah memiliki pacar yang cantik berarti pihak lain itu luar biasa. Tidak ada mangsa yang lebih baik dari ini. Lihat, ada seseorang yang datang ke sana. Tiba-tiba, Zhu Erkin berteriak. Dia memperhatikan bahwa di kejauhan, sepertinya ada lima atau enam sosok yang muncul, berlari ke arah mereka dengan panik. Dan di balik sosok tersebut, sepertinya ada dua penjahat yang mengejar mereka. Mereka dipersenjatai dengan senjata, dan dari waktu ke waktu, ledakan terdengar. Ini Curong. Mata Jiang Yaru sangat tajam. Dia segera mengenali sosok-sosok ini. Salah satunya adalah Curong yang mengejutkan. Sial, mereka sepertinya juga dikejar oleh para penjahat itu. Ekspresi yang lain berubah. Jelas, mereka juga berpikir bahwa mungkin bukan hanya mereka yang dikejar oleh para penjahat itu. Bahkan orang-orang dari sekolah lain mungkin jatuh ke dalam kesulitan yang sama. Tapi murid-murid itu mungkin tidak sekuat siaping. Kemungkinan besar beberapa dari mereka akan mati di tangan para penjahat ini, atau ditangkap hidup-hidup, jatuh ke dalam situasi putus asa. Aku akan pergi menyelamatkan mereka. 94. Di dalam hutan. Beberapa gadis gesit dan gesit. Mereka berlarian di sekitar pepohonan, menghindari serangan para penjahat. Wajah mereka dipenuhi kepanikan, dan beberapa dari mereka bahkan terluka. Berengsek. Curong menggertakan giginya. Dia menggendong seorang gadis yang terluka di punggungnya. Baru saja, gadis itu secara tidak sengaja terkena laser, melukai kaki kirinya. Darah mengalir keluar, dan dia pada dasarnya tidak bisa bergerak lagi. Jika dia meninggalkan gadis ini, dia jelas bisa melarikan diri dari para penjahat ini dan melarikan diri tanpa jejak. Tapi dengan kepribadiannya, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu seperti melihat seseorang mati. Bukankah mereka mengatakan ini adalah pulau tak berpenghuni dengan hanya binatang buas? Dari mana para penjahat ini berasal? Curong sangat enggan. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Itu karena saat dia memimpin beberapa temannya untuk berburu binatang buas, dengan fokus tunggal untuk mengalahkan Jiang Yaru, tiga atau empat bandit bersenjata tiba-tiba keluar. Mereka sangat kejam dan tanpa ampun. Mereka membunuh dua siswa laki-laki sekaligus, mengejutkan semua orang. Meskipun dia juga menggunakan seni bela diri tirani untuk membunuh salah satu dari mereka, dia kalah jumlah. Apalagi musuh memiliki senjata, jadi dia hanya bisa lari ke kedalaman hutan. Siaurong, kita tidak bisa melanjutkan lagi. Kita sudah berlari selama setengah hari. Kita kehabisan tenaga. Seorang gadis di sampingnya pucat. Keningnya dipenuhi keringat dan dia terengah-engah. Jelas, dia kelelahan. Para sahabat lainnya juga sama. Lagi pula, mereka tidak memiliki stamina Curong untuk berlari sehari semalam tanpa masalah. Ini adalah bakat. Jangan santai. Curong meraung. Tidak bisakah kamu melihat bahwa para penjahat itu tepat di belakang kita? Setelah kami tertangkap, dapatkah Anda membayangkan apa yang akan terjadi pada kami? Kertakkan gigimu dan bertahan sampai akhir. Dia menegur teman-temannya. Tapi, kita benar-benar kehabisan energi. Gadis itu menggertakkan giginya. Mereka juga ingin bertahan, tetapi terkadang tekad dan kekuatan fisik tidak berada pada level yang sama. Dikejar seperti ini, saraf mereka tegang. Mereka hampir tidak tahan lagi. Bagaimanapun, mereka hanya siswa sehari yang lalu. Kapan mereka pernah mengalami pengejaran yang begitu putus asa? Tiba-tiba, seorang gadis secara tidak sengaja tersandung batu dan jatuh ke tanah di tempat. Wajahnya memar dan bengkak, bahkan lututnya berdarah. Siaolan, semua orang berteriak ketakutan. Mereka tidak mengira bahwa dalam pelarian secepat itu, akan ada seseorang yang tertinggal. Ini masalah besar. Jangan khawatirkan aku, lari saja sendiri. Gadis itu menggertakkan giginya. Dia tidak ingin melibatkan teman-temannya. Saat ini, dua atau tiga penjahat di belakang juga bergegas. Ketika mereka melihat seseorang tergeletak di tanah, mata mereka langsung berbinar. Haha, gadis kecil itu akhirnya tidak bisa lari. Salah satu preman tersenyum sinis. Kami sudah mengejarmu begitu lama. Kalian sangat pandai berlari. Aku akan membiarkan kalian merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang pria. Nadanya sinis dan ganas, membuat orang bergidik. Ketika para gadis mendengar ini, wajah mereka langsung menjadi pucat. Akhiri pertempuran, jangan buang waktu. Gangster lain berkata dengan suara rendah, saya mendengar berita bahwa tim Broterskar benar-benar dimusnahkan. Ada seseorang yang kejam dalam kelompok siswa ini. Bos menyuruh kami berhati-hati. Apa yang harus ditakutkan? Daoba itu pasti ceroboh dan jatuh ke dalam perangkap kelompok siswa itu. Itu sebabnya dia berakhir seperti ini. Selama kita berhati-hati, bagaimana kelompok siswa yang tidak berdaya ini bisa menjadi milik kita. Cocok. Gangster yang tersisa berkata dengan jijik, tapi memang ada seseorang yang kejam dalam kelompok gadis ini. Di saat kecerobohan, dia benar-benar membunuh salah satu saudara kita. Nanti, saya pasti akan memberi pelajaran pada harimau betina ini dan memberi tahu dia betapa kuatnya pria. Adalah. Dia menatap Curong dengan ganas. Melihat tubuhnya yang panas, bahkan napasnya menjadi cepat. Sialan, mari kita bertarung habis-habisan dengan orang-orang ini. Curong mengepalkan tinjunya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada siaolan jika dia jatuh ke tangan kelompok penjahat ini. Wajah gadis-gadis lain pucat, dan kaki mereka gemetar ketakutan. Meskipun kata-kata Curong kejam, pada kenyataannya, dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak cocok. Jika mereka bisa menyamai mereka, tidak perlu melarikan diri. Mereka hanya bisa membunuh mereka. Bertarung dengan kami, dengan seni bela dirimu yang buruk, apa menurutmu kamu bisa menghindari senjata kami? Seorang gangster tertawa kejam, sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Curong. Swash! Pada saat ini, terdengar suara menusuk yang merobek udara. Gangster yang berbicara kepalanya tertusuk batu. Dengan keras, kepalanya hancur berkeping-keping seperti semangka. Siapa ini? Dua gangster yang tersisa tertegun. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika salah satu rekan mereka terbunuh dan kepalanya meledak. Wush! Dua batu lainnya ditembakkan seperti kilat hitam. Mustahil untuk melihat lintasan mereka. Dengan dua suara puci, mereka menembus tenggorokan kedua gangster itu. Darah menyembur seperti air mancur. Uh gelombang-uh gelombang, kedua gangster itu tanpa sadar menutupi tenggorokan mereka. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kengganan. Mereka sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi leher mereka bocor, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Dengan keras, mereka berdua jatuh ke tanah. Mereka sudah mati. Ini, ini, Curong dan yang lainnya juga terpana dengan situasi ini. Ketiga gangster ganas itu tewas dalam sekejap tanpa ada kemampuan untuk melawan. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok muncul di depan sekelompok gadis. Siaping. Setelah melihat sosok itu dengan jelas, Curong tidak bisa menahan tangis. Dia sangat terkejut karena dia bisa mengenali Siaping bahkan jika dia berubah menjadi abu. Gadis-gadis lain juga mengenali identitas Siaping. Bagaimanapun, ini adalah orang terkenal yang menyebabkan masalah di mana-mana. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalnya. Wuss. Pada saat ini, Jiang Yaru dan yang lainnya juga mengikuti jejak Siaping dan dengan cepat tiba di ruang kosong. Jiang Yaru. Curong juga melihat Jiang Yaru dan yang lainnya. Segera, sekelompok gadis menghela nafas lega. Saat ini, mereka merasa jauh lebih aman untuk bertemu dengan salah satu dari mereka. Setidaknya jika mereka bertemu dengan para gangster itu, mereka akan memiliki kemampuan untuk melawan. Curong. Bagus kalian baik-baik saja. Jiang Yaru memandangi mayat ketiga gangster di tanah. Dia tidak peduli sama sekali. Setelah mengalami hal-hal ini, dia sudah lama beradaptasi. Manusia adalah makhluk dengan kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi. Mungkinkah kalian menyelamatkanku? Curong segera memikirkan kemungkinan ini. Jiang Yaru melambaikan tangannya. Bukan kami yang menyelamatkanmu. Orang ini yang menyelamatkanmu. Dia menunjuk Siaping. Orang ini. Curong menggigit bibirnya. Hatinya sangat rumit. Bajingan ini tampaknya adalah nama suaminya dan bahkan telah membuat kontrak dengannya. Dia awalnya ingin melupakan masalah ini, tetapi pria ini muncul lagi dan bahkan menyelamatkannya. 95. Di gua tersembunyi di suatu tempat. Pada saat ini, Siaping dan yang lainnya meninggalkan TKP dan dengan mudah mengambil senjata, granat, dan senjata lainnya dari para penjahat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10 km, akhirnya mereka menemukan gua yang tersembunyi. Jadi, mereka beristirahat sementara di tempat ini. Lagi pula, beberapa dari mereka terluka dan tidak bisa melakukan perjalanan jauh untuk saat ini. Kamu bilang kalian bertemu dengan sekelompok penjahat, dan mereka bahkan membunuh beberapa siswa dari SMP 88. Bahkan ada siswa dari SMP lain yang ditangkap oleh mereka. Jiang Yaru menatap curong dan mendengarkannya menjelaskan apa yang terjadi. Pengalaman pihak lain bahkan lebih buruk dari pengalaman mereka. Tidak hanya beberapa orang yang terluka, beberapa ditangkap, bahkan ada yang meninggal. Gadis-gadis dari sekolah menengah adil juga menghela nafas. Untungnya, mereka pergi bersama Xia Ping dan yang lainnya. Kalau tidak, jika mereka bertemu dengan para penjahat ini, nasib mereka tidak akan jauh lebih baik dari mereka. Iya. Curong menggertakkan giginya. Para penjahat itu membunuh begitu saja tanpa mengedipkan mata. Begitu mereka bertemu kami, mereka segera melepaskan tembakan. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Kami harus menggunakan semua kekuatan kami untuk melarikan diri. Tapi meski begitu, beberapa dari kami terbunuh dan sebagian besar dari kami ditangkap. Hanya beberapa dari kami yang berhasil melarikan diri. Wajah gadis-gadis dari SMP 88 Murung. Memikirkan kembali apa yang terjadi sebelumnya, itu hanyalah mimpi buruk. Bahkan dalam mimpi pun mereka tidak menyangka akan menghadapi bahaya seperti itu. Untungnya, mereka bertemu dengan Xia Ping dan yang lainnya. Kalau tidak, mereka pasti akan ditangkap oleh para penjahat itu. Kami ingin memberitahu para guru, tetapi kami menemukan bahwa informasi di jam tangan kami tidak dapat dikirim. Mereka menggunakan jamer untuk mengganggu sinyal dalam radius beberapa ratus kilometer. Curong mengepalkan tinjunya. Karena informasinya tidak bisa dikirim, mereka seperti kura-kura di dalam toples. Selain itu, mereka tidak bersenjata dan tidak memiliki cara untuk melawan para penjahat itu. Jika kita ingin berurusan dengan para penjahat itu, hanya ada dua cara. Jiang Yaru berkata dengan suara rendah. Yang pertama adalah melarikan diri dengan cepat. Selama kita meninggalkan jangkauan jamer, kita dapat memberitahu para guru dan meminta mereka mengirim orang untuk melenyapkan para penjahat itu. Itu tidak mungkin. Seorang gadis berkacamata dari Rites Middle School berkata dengan suara rendah, Aku tahu bagaimana pengacau ini beroperasi. Bahkan yang terkecil memiliki jangkauan beberapa ratus kilometer, apalagi yang lebih besar. Pihak lainnya adalah Grup Cita, sebuah organisasi kriminal yang sudah terkenal sejak lama. Siapa yang tahu berapa banyak perburuan dan perburuan yang telah mereka tangani? Bagaimana mereka bisa menggunakan barang murah? Dengan kata lain, jangkauan jamer lawan telah menutupi seluruh pulau binatang. Kemanapun kita melarikan diri, kita tidak akan bisa lepas dari gangguan sinyal lawan. Faktanya, justru karena alasan inilah dia memilih untuk pergi bersama Xiaoping dan yang lainnya, karena dia tahu bahwa Hansan dan yang lainnya pasti akan gagal. Tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan jangkauan gangguan sinyal. Kalau begitu, hanya ada satu jalan tersisa. Jiang Yaru mengepalkan tinjunya, itu untuk pergi ke tempat resimen Cita berkumpul dan menghancurkan pengacau. Begitu jamer dihancurkan, sinyal kami akan segera kembali normal. Pada saat itu, kami juga dapat memberitahu guru untuk datang. Dia menyarankan metode kedua. Semua orang diam, ini memang ide yang bagus, tapi juga ide yang bodoh. Bagaimanapun, pihak lain adalah organisasi kriminal yang kuat dengan banyak orang dan senjata. Jika mereka pergi ke markas musuh, tidak ada bedanya dengan mengirim domba ke mulut harimau. Itu hanya mencari kematian. Jangan bilang kalau para guru tidak akan menyadari ketidaknormalan kita. Begitu sinyal macet, pasti ada kelainan, kata seorang gadis. Gadis berkacamata itu menggelengkan kepalanya. Kamu meremehkan pihak lain. Apa menurutmu mereka belum memikirkan ini? Bagaimanapun, mereka adalah organisasi kriminal. Mereka memiliki bakat teknis di bidang ini. Mereka tidak hanya menyalakan pengacau sinyal, mereka bahkan menyalakan simulator sinyal. Dengan kata lain, jika para guru tidak sengaja menyelidiki, mereka tidak akan menyadarinya sama sekali. Dari awal kejadian sampai sekarang, para guru tidak bereaksi sama sekali. Terlihat jelas bahwa para guru sama sekali tidak merasakan sesuatu yang aneh, juga tidak mengetahui apa yang terjadi di pulau itu. Seluruh gua dipenuhi dengan suasana yang menindas. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Kata-kata ini benar-benar menghancurkan kepercayaan diri mereka. Dalam tiga hari, para guru akan kembali ke pesawat luar angkasa lagi. Curong mengepalkan tinjunya. Ketika saatnya tiba, para penjahat itu secara alami akan melarikan diri saat melihat kita, tetapi bisakah para siswa yang ditangkap itu bertahan selama tiga hari? Sejujurnya, dengan cara para penjahat kejam itu, apalagi tiga hari, akan beruntung jika mereka bisa bertahan sehari. Serahkan masalah ini padaku. Siaping tiba-tiba berkata. Apa? Semua orang terkejut. Mereka tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Siaping. Serahkan padamu. Kata Curong kaget. Siaping mengangguk. Iya, aku akan pergi ke markas sendirian dan menghancurkan pengacau. Apakah kamu sudah gila? Curong merasa Siaping sudah gila. Jumlah mereka lusinan, dan mereka semua bersenjata. Aku khawatir bahkan sebelum kamu bisa mendekat, kamu akan ditembak ke dalam sarang lebah. Meskipun Siaping baru saja membunuh dua atau tiga gangster dan menunjukkan kahliannya yang sangat kuat, berurusan dengan tiga gangster dan berurusan dengan sekelompok gangster adalah konsep yang berbeda. Aku tidak akan pergi ke pengadilan kematian. Siaping tersenyum. Aku hanya akan mencobanya. Jika tidak mungkin, tentu saja aku tidak akan membuang nyawaku. Tapi jika mudah dihancurkan, aku juga tidak akan ragu. Dia bukan tipe orang yang akan mengorbankan dirinya untuk orang lain. Jika semuanya tidak berhasil, dia secara alami akan melarikan diri. Apalagi dia juga merasa itu aneh. Mengapa para penjahat ini tiba-tiba muncul di pulau terpencil dan tak berpenghuni ini? Pasti ada rahasia yang tak terkatakan di sini. Dia ingin pergi dan menyelidiki. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari itu. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu siapapun tentang pemikiran ini. Jika para wanita ini mengikutinya, keadaan akan menjadi sangat merepotkan. Dia mungkin juga bertindak sendiri. Tapi apakah kamu tahu di mana bajingan itu berada? Pulau binatang sangat besar. Tidak akan mudah menemukan sarang musuh. Jiang Yaru juga tahu bahwa orang ini rakus akan hidup dan takut mati. Dia jelas bukan pahlawan. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia pasti tidak akan bergerak. Selain itu, berdasarkan kekuatan mengerikan yang dia perlihatkan sebelumnya, bahkan jika dia tidak dapat menghancurkan pengacau, dia seharusnya dapat bertahan di tangan begitu banyak penjahat. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Menemukan keberadaan mereka adalah sepotong kue. Siaping menunjukkan bahwa ini bukan masalah sama sekali. Teknik pelacakan 10.000 mil yang dia pelajari adalah teknik rahasia tertinggi untuk melacak musuh. Menemukan sarang musuh sangatlah mudah. Singkatnya, bawalah senjata ini bersamamu. Jika ada penjahat yang datang, kamu bisa menembak jatuh mereka. Seharusnya tidak ada masalah dalam hal keamanan untuk saat ini. Siaping menunjuk ke senjata yang dia peroleh dari para penjahat. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Mendesah. 96. Di tengah pulau binatang, di atas puncak gunung. Saat ini, sebagian besar anggota resimen Cita berkumpul bersama, padat, setidaknya 20 orang, masing-masing dengan senjata di tubuh mereka, memancarkan roh jahat yang mengerikan. Di tempat ini, ada 20 atau 30 siswa yang juga ditangkap. Tangan dan kaki mereka diikat, tidak bisa bergerak, dan mereka sangat malu. Beberapa dari mereka dipukuli sampai babak belur, dengan darah mengalir keluar dari wajah mereka. Di antara mereka adalah Hansan dan yang lainnya dari SMA Zengde. Mereka awalnya ingin meninggalkan jangkauan jamer, tetapi mereka tidak menyangka akan ditangkap oleh para gangster itu ketika mereka berjalan setengah jarak. Akibatnya, mereka diikat dan dibawa ke tempat ini, bahkan disiksa dalam perjalanan. Belum lagi betapa menyedihkannya orang-orang ini. Mereka semua berasal dari keluarga kaya, dan mereka tidak pernah mengalami perlakuan seperti itu. Sudah berakhir, sudah berakhir, kita benar-benar selesai. Saya ingin melarikan diri, tetapi saya tidak menyangka akan jatuh ke tangan para gangster ini. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan mengikuti Xia Ping dan yang lainnya. Kalau tidak, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sekelompok siswa menyesali usus mereka yang berwarna hijau. Mereka awalnya ingin melarikan diri dari cengkeraman para gangster itu, tetapi mereka menemukan bahwa itu tidak mungkin sama sekali. Seluruh pulau sekarang menjadi wilayah resimen cita ini. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Tetapi pada saat mereka memahami masalah ini, semuanya sudah terlambat. Berengsek. Wajah Hansan juga pucat, dan hatinya sangat menyesal. Dia adalah guru nomor satu di SMA Zengde, pembangkit tenaga listrik dari lapisan surgawi ke-8, tetapi dia dipukuli seperti anjing mati oleh para gangster ini. Sungguh tragis. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dia benar-benar akan mati di tangan para gangster ini. Orang-orang jahat itu tidak peduli dengan nyawa Hansan kecilnya. Dia juga sangat menyesal di dalam hatinya. Jika dia bisa mengikuti Xia Ping, mungkin dia tidak akan menghadapi hal semacam ini, tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Dia hanya bisa berdoa agar seseorang datang untuk menyelamatkannya. Apakah kamu tidak menemukan pembunuh yang membunuh Daoba dan yang lainnya? Limbao menatap para siswa ini, penuh dengan niat membunuh. Karena beberapa siswa inilah resimen cita mereka menderita kerugian besar kali ini, dan banyak orang meninggal. Aku tidak menemukannya. Seorang pria berkata dengan suara yang dalam, tetapi setelah penyiksaan kami, kami menemukan seseorang yang kemungkinan besar adalah pembunuhnya, tampaknya bernama Xia Ping. Menurut pengakuan mereka, begitu banyak saudara kita yang meninggal karena Xia Ping ini. Giginya menunjukkan niat membunuh yang dalam. Xia Ping. Limbao menggertakan giginya, seolah ingin mengukir nama ini dalam-dalam di benaknya. Murid inilah yang telah menyebabkan kematian begitu banyak anggota grup cetahnya. Sulit baginya untuk tidak mengingatnya. Tidak dapat menemukan keberadaan anak itu. Dia menatap bawahannya. Bawahan itu menggelengkan kepalanya, saya telah menginterogasi siswa ini beberapa kali, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu di mana Xia Ping berada. Sepertinya dia sudah berpisah dengan mereka. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa Xia Ping tidak melarikan diri, tetapi berencana untuk memburu kita. Mendengar ini, Limbao mengepalkan tinjunya dan langsung marah, beraninya kau. Seorang siswa yang bahkan tidak berharga kentut pun berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Anda ingin memburu kami, dia adalah pemburu dan kita adalah mangsanya. Dia sangat marah. Dia belum pernah melihat siswa yang sombong dan egois. Bukan saja dia tidak takut pada bandit yang kejam dan kejam ini, tetapi dia bahkan berencana untuk membunuh mereka. Orang harus tahu bahwa bahkan petugas polisi elit pun gemetar ketakutan ketika mereka mengetahui bahwa pasukan Cita telah tiba. Beraninya seorang siswa biasa menjadi begitu sombong. Bos, kami sudah mengatur beberapa orang di sekitarnya. Bawahan mencibir, selama anak itu berani muncul, kami akan segera mengambil tindakan dan mengakhiri hidupnya untuk membalaskan dendam saudara-saudara kami. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang menakutkan, dan jelas bahwa dia benar-benar marah. Untuk benar-benar diburu oleh seorang siswa biasa, pasukan Cita mereka dapat dianggap telah diremehkan secara menyeluruh. Segera beritahu saya ketika Anda menemukan keberadaan anak itu. Saya ingin mengambil kepalanya secara pribadi. Limbau dengan dingin mendengus. Dia tidak pernah begitu ingin membunuh seseorang, dan siaping ini adalah yang pertama. Iya bos. Bawahan itu segera berteriak. Pada saat ini, seorang pria berjalan dan berkata, Bos, semuanya sudah siap. Buah darah merah akan matang dalam waktu setengah jam. Kalau begitu kita bisa bergerak. Setengah jam. Mendengar ini, Limbau mengepalkan tinjunya erat-erat, dan matanya menunjukkan cahaya yang membara. Dia telah menunggu selama beberapa hari, dan akhirnya, hari ketika buah darah merah matang telah tiba. Jika dia bisa mendapatkan buah darah merah ini, maju ke alam prajurit Bella diri akan berada dalam jangkauannya. Saat itu, tidak peduli seberapa besar dunia ini, dia bisa pergi kemana saja. Baiklah, kita akan segera menuju. Memikirkan hal ini, Limbau berkata dengan suara rendah, kita harus memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Kita harus mendapatkan buah darah merah itu. Jika ada yang berani membuat kesalahan, saya akan mengambil nyawanya. Banyak bawahannya menggigil, tidak berani gegabuh. Mereka segera menjawab, Ya. Ayo pergi. Limbau melambaikan tangannya dan segera naik ke puncak gunung. Dia menatap pohon besar di lembah di depan. Ada tiga buah merah cerah tumbuh di atasnya, dan aroma aneh memenuhi seluruh lembah. Itu adalah buah darah merah. Seketika, tidak hanya Limbau, tetapi anggota Cita Squad lainnya juga menunjukkan ekspresi keserakahan. Pada saat ini, di gunung kecil tak bernama yang jaraknya 2 hingga 3 kilometer, sesosok-sosok diam-diam muncul di puncak gunung kecil ini. Namun, tidak ada seorang pun dari pasukan Cita yang memperhatikan orang ini. Orang ini adalah Siaping. Dia mengikuti aura para bandit ini dan akhirnya tiba di pusat pulau binatang. Dia tiba di tempat pasukan Cita dan yang lainnya berkumpul, dan juga menemukan lembah aneh ini. Tidak mungkin, ini buah darah merah. Melihat tiga buah merah aneh tumbuh di atas pohon yang mengjulang tinggi, Siaping langsung tahu bahwa buah ini adalah buah darah merah yang legendaris. Karena ada segala macam harta langka antara langit dan bumi, sebenarnya itu dipelajari di geografi alam sekolah menengah. Itu memperkenalkan semua jenis buah unik yang tumbuh di Yan Huang Star, yang sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Namun, buah eksotis surga dan bumi ini hanya terdengar dan tidak terlihat. Harganya mahal, dan kebanyakan orang hanya bisa melihatnya tanpa ada kesempatan untuk mendapatkannya. Oh, sebenarnya ada tiga buah darah merah di sini. Pantas saja sekelompok orang dari pasukan Cita ini akan muncul di pulau binatang. Jadi ternyata buah eksotis langit dan bumi ini Siaping akhirnya mengerti mengapa kelompok bandit ini muncul di pulau terpencil dan tak berpenghuni ini tanpa alasan. Ternyata untuk buah eksotis surga dan bumi yang sangat berharga ini. Dia tahu bahwa buah darah merah dikatakan disiram dengan darah binatang yang tak terhitung jumlahnya, terakumulasi selama seratus tahun sebelum bisa tumbuh. Nilainya luar biasa, dan satu bernilai lima puluh juta koin federal. Jika dibawa ke pelelangan, sangat normal jika masing-masing dijual seharga seratus juta koin federal. Tiga dari buah darah merah ini setara dengan tiga ratus juta koin federal. Nilainya luar biasa. Orang biasa akan membunuh untuk satu juta koin federal. Jika untuk tiga ratus juta, maka mungkin akan ada orang yang akan membantai sebuah desa. Siaping mengepalkan tinjunya, dan matanya menunjukkan secercah cahaya. 97. Boom gelombang-gelombang. Saat buah darah merah hendak matang, sejumlah besar binatang buas melonjak keluar dari sekitar lembah. Satu demi satu, binatang buas dengan kekuatan mengerikan muncul di sekitar lembah. Ada serigala hutan, harimau ganas, citah, beruang hitam, dan sebagainya. Ada banyak dari mereka, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Tubuh mereka memancarkan aura kekerasan yang membuat orang gemetar. Bahkan ada burung ganas yang terbang di langit, berputar-putar di udara dari waktu ke waktu. Jumlah seperti itu hanya menutupi langit, membentuk sepetak besar awan gelap. Binatang buas ini semuanya menatap ketiga buah darah merah di pohon besar di lembah. Mereka tidak bisa menekan keinginan di hati mereka. Bagi mereka, ketiga buah darah merah ini juga merupakan kesempatan untuk evolusi. Begitu mereka memakan salah satu buah darah merah, mereka pasti akan menjadi lebih kuat. Beastie Day, ini adalah Beastie Day. Meskipun Hansan dan yang lainnya diikat di puncak gunung, mereka masih bisa melihat binatang buas yang menutupi seluruh lembah. Semua hati mereka bergetar, dan mereka merasa takut. Mereka pernah membaca tentang gelombang binatang yang muncul ratusan tahun lalu di buku sejarah. Binatang tirani itu tak terhitung banyaknya. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi, menghancurkan kota manusia satu demi satu. Meskipun binatang buas di sini tidak bisa dibandingkan dengan pertempuran gemilang di buku sejarah, hanya berdasarkan auranya saja, itu mungkin tidak jauh berbeda dengan pemandangan di buku sejarah. Jika mereka tidak diikat oleh para bandit, mereka sudah lama kabur ketakutan. Bagaimana mereka masih berani tinggal di tempat ini? Masih ada sedikit waktu lagi, mereka akan matang. Macan tutul hutan menatap lekat-lekat ke pohon besar di lembah. Itu tidak sedikitpun terguncang oleh sejumlah besar binatang buas di sekitarnya, seolah-olah itu bukan masalah besar sama sekali. Gemuru Gelombang Gelombang Tepat pada saat ini, ketiga buah darah merah meledak dengan cahaya yang membakar, seolah-olah itu adalah matahari kecil. Pola aneh muncul di permukaan, dan aroma yang kaya menyebar ke seluruh lembah. Ketika makhluk yang hadir mencium aroma ini, semangat mereka sangat terangkat. Seolah-olah setiap sel dalam tubuh mereka dengan rakus menyerapnya, seolah-olah hanya sedikit aroma yang memungkinkan kultivasi mereka meningkat. Semua orang terkejut, hanya aromanya saja sudah sangat menakutkan. Jika mereka memakan seluruh buah darah merah, itu akan luar biasa. Tidak heran itu bernilai 50 juta koin federal. Buah eksotis surga dan bumi seperti ini setara dengan fila mewah. Mengaum, banyak binatang buas meraum. Ketika cahaya dari tiga buah darah merah mencapai puncaknya dan aromanya mencapai puncaknya, bahkan udara dipenuhi kabut, menutupi sekeliling. Binatang buas itu tidak bisa lagi dikendalikan. Karena buah darah merah telah matang. Wuss! Binatang buas itu dengan gila-gilaan menyerang ke depan, dengan sembrono menginjak-injak binatang buas di sekitarnya. Mereka berkelahi dan membunuh satu sama lain tanpa mempedulikan hal lain. Seperti air pasang, mereka ingin merebut ketiga buah darah merah. Lakukan! Lin Bao memberi perintah. Mereka telah bersiap sejak lama dan telah memasang sejumlah besar bom di sekitar lembah beberapa hari sebelumnya. Begitu mereka diaktifkan, kekuatannya akan menghancurkan bumi. Salah satu antek tersenyum sinis, mengeluarkan remote kontrol merah di tubuhnya dan menekannya dengan keras. Boom gelombang-gelombang. Tiba-tiba, ledakan mengerikan terdengar dari seluruh lembah. Gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang seolah-olah ada gempa berkekuatan tujuh atau delapan. Bahkan puncak gunung berada di ambang kehancuran. Awan jamur hitam besar melayang ke langit, dan ledakan mengerikan menyapu ke segala arah. Binatang buas yang mencoba bergegas untuk merebut buah darah merah itu langsung diledakan. Dalam sekejap, banyak anggota badan dan mayat yang patah muncul di sekitar lembah. Satu demi satu binatang buas diledakan berkeping-keping. Darah segar berceceran di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Semua binatang buas dalam radius 1 km diledakan, tidak ada satupun yang masih hidup. Dampak besar menyapu, dan kawah besar muncul di tanah. Tanah beterbangan ke mana-mana, dan bebatuan runtuh. Semua binatang buas yang berani mendekati buah darah merah semuanya terbunuh. Tembak binatang terbang itu, Limbao memberi perintah kedua. Iya-iya-iya gelombang-gelombang-gelombang. Dua puluh atau lebih anggota resimen citah yang telah lama dipersiapkan segera mengeluarkan senjata laser mereka dan menyebarkannya di posisi yang berbeda, menembak dengan liar ke langit. Tiba-tiba, jaring kematian yang menakutkan muncul di langit, menutupi sekeliling. Binatang terbang itu tertangkap basah, dan mereka sama sekali tidak dapat bertahan melawan senjata laser semacam itu. Bang-bang-bang. Satu persatu, binatang terbang itu berteriak kesakitan. Tubuh mereka ditusuk oleh sinar laser, dan darah menyembur keluar. Mereka seperti pangsit yang dilemparkan ke dalam panci, dan mereka jatuh dari langit satu persatu. Itu luar biasa. Hansan dan yang lainnya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan kelompok penjahat ini. Senjata mereka sangat bagus, dan ketika mereka keluar semua, bahkan jika seorang prajurit bela diri ingin bergegas, dia mungkin akan terbunuh oleh ledakan tirani seperti itu. Bisa dibayangkan jika para bandit ini tidak ingin menangkap mereka hidup-hidup, mereka mungkin akan dibunuh oleh para bandit tersebut. Hanya dalam beberapa menit, binatang buas di sekitar lembah dimusnahkan oleh senjata yang begitu dahsyat. Beberapa binatang buas ingin datang, tetapi ketika mereka melihat kematian rekan mereka, mereka tidak berani maju dan mundur. Tiba-tiba, binatang buas di sekitar lembah menghilang sama sekali, dan tidak ada yang berani naik untuk merebut buah. Hahaha, itu hanya sekelompok binatang buas. Bagaimana mereka bisa menolak kekuatan teknologi? Seorang bandit tertawa terbahak-bahak. Hanya bom saja sudah cukup untuk mengirim kalian semua ke surga. Jika itu adalah konfrontasi langsung, mereka pasti akan dihancurkan oleh kelompok binatang buas ini. Namun, dengan memasang jebakan bom, mereka dapat dengan mudah membunuh kelompok binatang buas ini. Buah darah merah menjadi milikku sekarang. Lin Bao mengepalkan tinjunya dengan erat, dan matanya menunjukkan jejak cahaya yang menyala. Dia melihat ke tengah lembah, dan ketiga buah darah merah masih tergantung di pohon, tidak terluka. Namun, mereka memancarkan gelombang cahaya merah, dan mengandung sejumlah besar energi yang membuat orang ngiler. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mendapatkan buah darah merah. Siu-siu-siu. Tiba-tiba, sebuah batu terbang dari jauh, memotong udara dan merobek semuanya. Dengan keras, dahan pohon itu patah, dan terpotong-potong oleh batu ini, tidak mampu menahannya. Dalam sekejap, tiga buah darah merah yang semula tergantung di pohon langsung tumbang. Apa, Lin Bao dan yang lainnya kaget dan geram? Siapa sebenarnya yang berani bergerak saat ini? Namun, sebelum tiga buah darah merah jatuh ke tanah, batu lain seukuran cakram terbang di atas, dan dengan ketepatan yang tak tertandingi, kebetulan menangkap tiga buah darah merah. Itu berputar dengan gila-gilaan di udara, seperti anak panah yang berputar, dan menghasilkan kekuatan putaran yang kuat. Setelah bergegas sampai batas tertentu, itu benar-benar kembali ke posisi semula. Dalam beberapa nafas, batu berbentuk cakram ini membawa ketiga buah darah merah dan terbang ke puncak gunung kecil di dekatnya. Tidak mungkin, kan? 98 Berengsek Limbau tidak bisa menahan amarahnya. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Siapa yang mencuri buah darah merahku? Apakah kamu mencari kematian? Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda mengejar kematian? Kemarahan Limbau telah mencapai puncaknya. Seolah-olah ada ratusan gunung berapi yang meletus di dalam hatinya. Wajahnya memerah, dan bahkan kepalanya mengeluarkan asap. Orang bisa membayangkan betapa marahnya dia. Untuk mendapatkan ketiga buah darah merah ini, dia menghabiskan semua kekayaannya dan menghabiskan banyak uang untuk membeli sejumlah besar senjata. Dia mengumpulkan saudara yang tak terhitung jumlahnya dan datang ke pulau binatang. Dia tidak tahu berapa banyak dia harus membayar. Sekarang setelah dia menghabiskan semua uangnya, semua bomnya hilang, dan lebih dari separuh rekannya tewas, tetapi seseorang benar-benar berani mencuri buah darah merah di depannya. Jika ini tidak membuatnya bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, apa lagi itu? Bang! Saat ini, sesosok muncul di atas gunung kecil. Dengan genggaman tangannya, dia segera meraih batu bundar itu. Bentuk kedua Nilehead Seven Eros Teknik, Deat Spiral. Dengan keras, batu bundar itu hancur, dan ketiga buah darah merah jatuh ke tangannya. Ini Xiaoping. Hansan dan yang lainnya memiliki mata yang tajam seperti elang. Mereka segera melihat sosok di atas gunung kecil. Itu sebenarnya adalah Xiaoping. Bahkan jika orang ini berubah menjadi abu, mereka masih mengenalinya. Tidak mungkin, buah darah merah sebenarnya diperoleh oleh Xiaoping. Ini lelucon yang terlalu besar. Mata siswa yang ditangkap berubah menjadi hijau. Mereka sangat cemburu, dan mentalitas mereka benar-benar tidak seimbang. Mereka sangat menyedihkan, ditangkap oleh kelompok bandit ini, disiksa, disiksa, dan bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Tapi bocah ini, tidak hanya tidak terjadi apa-apa padanya, dia bahkan merebut buah darah merah di depan para bandit ini, mendapatkan keuntungan besar. Kontras semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Haha, ketiga buah darah merah akhirnya ada di tanganku. Xiaoping tersenyum tipis. Dia membidik saat yang tepat dan bergerak, menggunakan bentuk kedua dari spiral kematian teknik tujuh panah Nilehead. Langkah ini menggunakan teknik unik untuk membuat senjata tersembunyi berputar di udara, mencabik-cabik musuh di sekitarnya. Itu adalah serangan kelompok, tapi itu juga bisa membawa buah darah merah kembali ke tempat asalnya. Benar saja, langkahnya ini benar-benar berhasil. Bahkan dari jarak dua kilometer, Xiaoping dapat dengan mudah mengendalikan senjata tersembunyinya dan mendapatkan buah darah merah. Tidak perlu baginya untuk pergi ke tengah lembah, dan tidak ada yang bisa membayangkan langkah ini. Anggota grup Cita juga tercengang. Lagipula, mereka tidak dapat membayangkan bahwa ada metode budidaya senjata tersembunyi yang begitu menakutkan di dunia ini. Itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Dia adalah Xiaoping. Mendengar kata-kata Hansan dan yang lainnya, Lin Bao kaget sekaligus gram. Kebencian lama dan kebencian baru melonjak di hatinya. Bajingan terkutuk inilah yang telah membunuh begitu banyak bawahannya, menyebabkan dia kehilangan lebih dari setengah pasukan elitnya. Sekarang, dia sebenarnya ingin merebut buah darah merah miliknya. Seolah-olah dia telah merampas semua kekayaannya, dan dia masih ingin merayu istrinya yang cantik. Tidak ada yang tahan dengan hal semacam ini. Bunuh dia. Bunuh dia segera. Lin Bao tidak dapat menahan amarahnya dan meraung sekuat tenaga. Wuss. Dalam sekejap, lebih dari selusin penembak Jitu membidik Xiaoping dan menembak dengan liar ke puncak gunung. Sinar laser melintasi beberapa kilometer, membentuk layar cahaya kematian yang merobek segalanya. Bahkan ada beberapa orang yang memegang peluncur roket dan menembaki puncak gunung, menyerang tanpa pandang bulu. Peluru artileri semacam ini sangat menakutkan. Jika ada yang jatuh, semuanya dalam radius beberapa ratus meter akan hancur menjadi abu. Bang-bang-bang. Hanya dalam waktu singkat, puncak gunung diserang oleh tembakan artileri yang sangat mengerikan. Puncak gunung diratakan dengan tanah, dan bahkan puncak gunung yang kecil pun terasa seperti akan runtuh. Bisa dibayangkan betapa sengitnya tembakan artileri itu. Bahkan seorang seniman bela diri tidak akan mampu bertahan di bawah tembakan artileri tersebut. Namun, Xiaoping sudah menduga bahwa pihak lain akan menjadi marah. Tanpa menunggu Lin Bao memberi perintah, dia melompat turun dari puncak gunung dan melarikan diri ke kejauhan. Dia tidak membuang waktu sama sekali. Oleh karena itu, serangan liputan ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya sama sekali. Itu hanya meledakan ruang kosong. Kejar dia segera. Aku harus membunuh bajingan ini dan mencabik-cabiknya. Lin Bao sangat marah. Dia memberi perintah kepada bawahannya untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan bebek yang sudah dimasak itu lolos. Tiga buah darah merah tidak boleh jatuh ke tangan bajingan itu, atau dia akan benar-benar bangkrut. Mau mengejarku, Xiaoping melirik ke arah para bandit yang mengejarnya dengan gila. Hatinya tidak tergerak sama sekali. Tinju Bangau, Bangau terbang melonjak. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi Bangau terbang. Dia mengendalikan aliran udara dan sangat cepat. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam hutan. Para bandit itu langsung terkejut, dan wajah mereka sangat jelek. Karena mereka tahu terlalu sulit untuk mengejar Xiaoping sekarang. Ada jarak 2 hingga 3 km di antara mereka, dan Xiaoping sangat cepat hingga dia seperti Bangau terbang. Kecuali orang-orang ini memiliki sayap, mereka tidak akan bisa mengejar sama sekali. Hanya dalam beberapa menit, sosok Xiaoping menghilang di depan mata semua orang. Seperti setetes pasir di padang pasir, mereka tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Sial, Xiaoping ini benar-benar kabur. Dia bahkan tidak peduli dengan kita. Belum lagi peduli padanya, bahkan memandangnya saja sepertinya membuang-buang energi. Ini terlalu penuh kebencian. Bagaimanapun, kita semua dari kota Tiansui. Meskipun kita semua memiliki kebencian, kita tidak bisa melakukan ini. Tidak tahu malu, bajingan ini hanya memakan darah manusia. Jika aku mati, aku tidak akan melepaskannya bahkan jika aku menjadi hantu. Wajah Hansan dan yang lainnya menjadi hijau. Melihat Xiaoping pergi tanpa cedera, mereka sangat marah. Meskipun mereka juga tahu bahwa Xiaoping tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan mereka, melihat bajingan ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan pergi tanpa cedera, mereka masih tidak yakin dan sangat tidak rela. Mengapa anak ini bisa memiliki kehidupan yang baik dengan gadis-gadis di sisinya? Setelah mendapatkan harta karun tersebut, mereka ditangkap dan disiksa oleh para bandit. Ini terlalu tidak adil. Sial, sial, ini terlalu tercela. Melihat sosok Xiaoping menghilang, Lin Bao sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Kedua matanya memerah. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Buah darah merah menyelinap pergi di depan matanya. Xiaoping, jangan mengira kamu bisa melarikan diri seperti ini. Lin Bao mendonga ke langit dan meraung, aku pasti akan menemukanmu. Selama kamu berada di pulau binatang, kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat itu, saya pasti akan mencabik-cabik tubuh Anda dan membuat Anda berharap Anda mati. Raungan panjangnya mengandung kebencian yang menakutkan. Banyak mata grup cita juga merah. Mereka pasti tidak akan memaafkan bajingan ini. Pada saat ini, Xiaoping segera meninggalkan lebih dari 10 km dan berlari dengan putus asa. Suara sistem juga datang tepat waktu, selamat kepada tuan rumah, seseorang telah mengembangkan kebencian tanpa akhir terhadap tuan rumah, nilai kebencian plus 1 0 0 0, nilai kebencian plus 1 0 0. 99. Sistem, berapa poin agro yang saya miliki sekarang? Tanya Xiaoping, meskipun dia telah menghabiskan banyak poin agro sebelumnya, dia mendapatkan banyak hal setelah datang ke Beast Island. Secara keseluruhan, itu seharusnya meningkat banyak. Tuan rumah, kamu sekarang memiliki total 12.350 poin agro. Sistem menjawab. Xiaoping menggosok dagunya. Dia tidak berharap poin agronya melebihi 10 ribu, tetapi sebagian besar poin agro harus disumbangkan oleh para bandit itu. Agro tak berujung semacam ini umumnya sangat sulit dihasilkan. Kali ini, saya tidak berharap mendapatkan begitu banyak poin agro. Xiaoping sedikit tersenyum, tetapi meskipun poin agro ini banyak, jika dia benar-benar menghabiskannya, poin itu akan hilang dalam sekejap mata. Lupakan saja, ayo kembali ke gua dulu. Dengan buah darah merah ini, akan mudah bagiku untuk menembus lapisan langit ke delapan. Ketika saatnya tiba, aku akan menyelesaikan skor dengan para bandit itu. Dengan siulan, Xiaoping dengan cepat bergerak maju, menyiapkan beberapa jebakan di sepanjang jalan untuk mencegah para bandit itu melacaknya. Setelah beberapa putaran, dia kembali ke gua. Dan saat ini, langit sudah gelap. Xiaoping. Mendengar suara di luar gua, Jiang Yaru dan yang lainnya segera menjadi waspada, tetapi mereka segera menemukan bahwa orang yang kembali adalah Xiaoping, dan langsung terkejut. Xiaoping, kamu baik-baik saja. Apakah kamu menderita luka? Bagaimana para bandit itu? Apakah mereka menyakitimu? Kamu sudah lama tidak kembali, kami pikir sesuatu yang besar terjadi padamu. Untungnya, kamu kembali tepat waktu. Sekelompok wanita mengobrol, menatap Xiaoping dengan sangat cemas. Aku baik-baik saja, aku hanya pergi untuk menyelidiki. Aku tidak berkelahi dengan para bandit itu. Xiaoping melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, tapi panen kali ini sangat besar. Saya menemukan ada sekitar 23 bandit, setidaknya di atas lapisan surga ke-8. Dan mereka memiliki banyak senjata yang sangat bagus, peluncur roket, mortir, granat, senjata laser, dan sebagainya. Daya tembak mereka sangat kuat, dan seniman bela diri biasa hanya dapat dimusnahkan jika mereka mendekat. Semua wanita terkejut. Mereka juga tahu bahwa bandit ini tidak sederhana, tetapi mendengar Xiaoping mengatakan ini, mereka benar-benar menyadari betapa kuatnya para bandit ini. Dengan begitu banyak senjata, bahkan jika seorang seniman bela diri datang, mereka akan berani bertarung. Bagaimana dengan jammernya? Apakah Anda menemukan di mana mereka meletakkan jammer mereka? Jiang Yaru bertanya. Xiaoping berpikir sejenak dan berkata, itu ada pada bos mereka. Tampaknya bandit-bandit ini sangat berhati-hati dan tahu pentingnya jammer, jadi bos membawanya bersamanya sepanjang waktu. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dan basis kultivasi bos bandit juga sangat kuat. Dia adalah seorang seniman bela diri di puncak langit ke-9. Dia telah melalui ratusan pertempuran dan memiliki naluri binatang buas. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Meski hanya sekilas, dia menyadari bahwa aura pemimpin pasukan cita tidak sederhana. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan ada jammer yang tergantung di pinggangnya. Mata semua wanita berkedip. Jika perangkat interferensi ada pada bos, akan lebih sulit untuk berhasil. Lagi pula, jika mereka ingin membunuh bosnya, mereka harus melawan semua bandit. Di mana para siswa? Apakah Anda memperhatikan bahwa beberapa siswa ditangkap di sana? Curong khawatir tentang ini. Xiaoping mengangguk. Memang ada beberapa mahasiswa yang ditangkap bandit dan dijadikan tawanan. Mereka seperti disiksa, tapi situasinya terlalu berbahaya, jadi saya tidak peduli dan hanya bisa kembali dulu. Curong dan yang lainnya diam. Hati mereka tenggelam. Benar saja, ada banyak siswa yang ditangkap. Mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan dan apakah mereka bisa menunggu para guru kembali ke pulau binatang. Tetapi tidak terlalu realistis bagi mereka untuk menyelamatkan mereka. Para bandit itu terlalu kuat. Jika mereka naik, mereka tidak akan menyelamatkan orang, tetapi membuang hidup mereka. Hal semacam ini tidak sebanding dengan kerugiannya. Namun, Xiaoping mengabaikan pikiran orang-orang ini dan berkata langsung, karena pertempuran hari ini, saya mendapat banyak manfaat. Saya kadang-kadang mendapat pencerahan. Saya pikir saya mungkin bisa menerobos hari ini. Jadi, aku akan mengasingkan diri untuk malam ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kedalaman gua. Gua ini sangat dalam, dan di dalamnya terdapat gua-gua kecil yang dapat digunakan sebagai ruangan sunyi untuk menyepi sementara tanpa diganggu. Apa? Dia akan menerobos? Mendengar ini, Jiang Yaru tertegun. Dia tahu bahwa bajingan Xiaoping ini baru saja naik ke surga ketujuh, tapi sekarang dia ingin menerobos lagi. Apakah dia ingin menerobos ke surga kedelapan? Tuhan tahu berapa banyak usaha yang dia habiskan untuk naik ke langit ketujuh, tapi anak ini baik. Menerobos itu sesederhana makan dan minum. Kadang-kadang memiliki pencerahan, dia akan menerobos. Sudut mulut curong tidak bisa membantu tetapi berkedut. Meskipun dia tidak begitu akrab dengan Xiaoping seperti Jiang Yaru, dia juga terpana dengan terobosan Xiaoping. Ketika dia bertarung dengannya sebelumnya, dia baru saja menembus ke langit ketujuh, tetapi tidak lama kemudian, dia akan menerobos ke langit kedelapan, dan akan melampaui dia. Bahkan jika dia menghabiskan imajinasinya, dia tidak bisa membayangkan hal seperti itu. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari Xiaoping. Dia bisa menerobos hanya dengan sedikit wawasan. Jika ini bukan jenius, apa itu jenius? Karakter seperti Hansan bahkan tidak layak membawa sepatunya. Celahnya terlalu besar. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Hansan juga jenius, tapi Xiaoping adalah monster. Dia benar-benar berbeda. Hanya surga ketujuh yang begitu kuat, menyapu sekelompok bandit. Jika dia dipromosikan ke surga kedelapan, bagaimana bandit itu bisa menjadi lawannya? Sekelompok gadis berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka tidak berpikir sebanyak Jiang Yaru dan Curong. Dalam situasi ini, semakin kuat Xiaoping, semakin baik. Para bandit tidak akan berani sombong lagi. Saat ini, Xiaoping memasuki kedalaman gua dan menemukan ruang rahasia. Kemudian dia duduk bersila dan mengeluarkan tiga buah darah merah dari pakaiannya. Ketiga buah aneh langit dan bumi ini, bahkan di ruang gelap, masih memancarkan cahaya merah, bersinar terang, memancarkan aroma aneh, membuat orang merasa segar kembali. Dengan sekejap, Xiaoping segera memakan ketiga buah darah merah ini. Ketika buah darah merah memasuki mulutnya, mereka segera berubah menjadi bola cairan, meleleh di mulutnya, mengalir ke tenggorokannya, dan memasuki anggota tubuhnya dan ratusan meridian. Boom gelombang-gelombang. Tiba-tiba, energi agung yang terkandung dalam tiga buah darah merah meledak di tubuhnya, seperti arus hangat, melonjak di sekitar garis meridiannya. Kisejati di tubuhnya meningkat dengan gila-gilaan, dan setiap sel di tubuhnya dengan rakus menyerap energi ini. Pada saat yang sama, tubuhnya menjadi merah, mengeluarkan semburan uap air, seolah-olah tubuhnya berada dalam magma, dan bahkan udara di sekitarnya memancarkan suhu yang sangat panas. Sudah waktunya untuk menerobos. Mata Xiaoping mengungkapkan secercah cahaya, dan dia mengoperasikan puri yang immortal art, dengan cepat menyempurnakan energi agung ini, menembus meridian ke-8. Dengan keras, Kisejati melonjak seperti laut, menembus meridian ke-8 dalam sekejap. 100. Keesokan paginya, langit baru mulai cerah. Xiaoping membuka matanya dan mengembuskan nafas. Itu segera memadat menjadi bentuk padat, seperti rantai putih. Dengan keras, embusan udara putih ini seperti panah tajam, langsung menembus lubang besar di dinding gunung. Itu hanya nafas, dan itu menunjukkan kekuatan tirani. Luar biasa, layak menjadi buah darah merah, efeknya terlalu luar biasa. Setelah bermeditasi semalaman, terus-menerus mencerna dan menyerap energi dari tiga buah darah merah, Xiaoping merasa manfaat hidupnya terlalu besar. Bahkan jika dia telah menembus lapisan langit ke-8, kekuatan obat dari tiga buah darah merah masih belum hilang. Sebaliknya, itu menetap di mana-mana di tubuhnya, menunggunya untuk membukanya lagi. Jika dia bisa mencerna energi ini, bahkan jika dia menerobos ke puncak lapisan surgawi ke-9, itu tidak akan menjadi masalah. Sampai jumpa. Pada saat ini, Xiaoping berdiri, tulang-tulang seluruh tubuhnya berderak, dan genderang emas berbunyi bersamaan, seolah menahan guntur harimau dan macan tutul, menunjukkan kekuatan tirani dan tak tertandingi. Setelah dipromosikan ke lapisan surgawi ke-8, tidak hanya kisejati di tubuhnya meningkat pesat, tetapi bahkan fisiknya telah ditempa oleh kisejati, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Dia memperkirakan bahwa kekuatan pukulannya setidaknya 20 ribu jin, jauh di atas pembangkit tenaga lapisan surgawi ke-9 yang biasa, dan satu pukulan sudah cukup untuk mengalahkan monster menjadi saus daging. Hah, bukan hanya kekuatan, tetapi juga kekuatan spiritual telah meningkat pesat. Xiaoping menutup matanya, dan dia merasa bahwa titik akupuntur Baihui-nya tampaknya telah ditempa karena terobosan basis kultifasinya. Kekuatan spiritualnya menyebar, dan penyebaran 1 meter x 1 meter telah jauh melampaui jarak sebelumnya, bahkan mencapai jarak 100 meter. Dalam jangkauan ini, dia tahu dengan jelas setiap pergerakan angin dan rumputan. Diperkirakan bahkan pembangkit tenaga listrik yang baru saja dipromosikan kerana seniman bela diri lebih rendah darinya dalam hal kekuatan spiritual saja. Ayo coba kekuatanku saat ini. Hati Xiaoping tergerak, dan dia meninggalkan ruangan yang sunyi itu dan berjalan menuju bagian luar gua. Saat ini, dia datang ke gua, tetapi menemukan banyak wanita terbaring di tanah sedang tidur. Selain itu, postur tidur mereka sangat tidak senonoh, dan mereka semua berbaring. Mungkin karena ada wanita di sekitarnya, tapi wanita itu tidak terlalu peduli. Pakaian mereka robek terbuka, memperlihatkan sebagian besar kulit putih dan lembut mereka. Terutama kaki itu, dada itu, terlihat sangat menggoda. Musim semi yang luar biasa. Lampu, terang, menawan, gambar. Aku tidak menyangka akan ada manfaat seperti itu. Bagus untuk berlatih di luar. Xiaoping mengusap dagunya, mengagumi pemandangan. Dia dalam suasana hati yang baik. Dia merasa kekuatan spiritualnya tampaknya sedikit meningkat saat ini. Pada saat ini, gadis-gadis itu sepertinya juga mendengar langkah kaki itu. Satu persatu, mereka bangun dan menatap Xiaoping dengan mata mengantuk. Xiaoping, apakah kamu sudah menyelesaikan pengasinganmu? Jiang Yaru menguap dan menggeliat, memperlihatkan sosok cantiknya. Sosok seperti ini sudah cukup untuk membuat pria yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Dia sedikit mengantuk karena tidur. Mem, sudah berakhir. Xiaoping berkata sambil tersenyum, memandangnya dari atas ke bawah, pakaianmu sangat bagus, seleramu lumayan. Tapi saya pikir pakaian dalam rendah lebih baik. Ini transparan dan lebih menawan. Tentu saja, saya juga suka celana dalam bermotif Anda. Itu terlihat sangat lucu. Dia juga diam-diam menghela nafas kagum. Seperti yang diharapkan dari kecantikan yang memerintah di atas wanita yang tak terhitung jumlahnya di SMA ke-95, menyebabkan anak laki-laki yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Dengan kecantikan dan sosok seperti itu, itu pasti bukan untuk pertunjukan. Huff, jangan berpikir bahwa memujiku akan memberimu keuntungan apapun. Mendengar paru pertama kalimat Xiaoping, suasana hati Jiang Yaru sedang baik. Dia mendengus beberapa kali, berpikir bahwa pria ini sedang mencoba untuk menyanjungnya. Tetapi ketika dia mendengar bagian kedua, ekspresinya berubah. Itu tidak benar. Bagaimana bajingan ini tahu bahwa celana dalamnya memiliki pola? Tanpa sadar, dia melihat ke bawah ketubuh bagian bawahnya. Segera, dia menemukan situasinya saat ini. Dia tidak tahu kapan celananya dilepas oleh gadis-gadis di sebelahnya. Sebagian besar kakinya yang panjang terlihat. Ah! Jiang Yaru mengeluarkan jeritan yang menghancurkan bumi. Wajahnya langsung memerah seperti tomat. Tangannya dengan panik menutupi bagian bawah tubuhnya, seolah berusaha menghentikannya. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba menghentikannya, ada risiko bajingan Xiaoping ini akan mengambil keuntungan darinya. Apa yang salah? Apakah ada serangan musuh? Mendengar teriakan ini, Curong juga terbangun. Dia tanpa sadar melompat dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Tapi tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak bisa menemukan musuh. Tapi dia dengan cepat menemukan bahwa Xiaoping, yang berdiri di depannya, tertegun. Dia juga ingat bahwa Xiaoping telah mengasingkan diri tadi malam. Dia seharusnya keluar hari ini. Curong, apa yang kamu lakukan? Cepat dan kenakan pakaianmu. Jangan biarkan bajingan ini memanfaatkanmu. Wajah Jiang Yaru benar-benar merah. Dia segera meraih Curong karena gadis konyol ini juga melepas sebagian besar pakaiannya. Ah! Wajah Curong memerah dan dia juga berteriak. Dia sangat malu sehingga dia ingin mati. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sejak kompetisi seni bela diri, dia sekali lagi mengalami hal yang memalukan. Dan itu di depan pria tak tahu malu ini. Dia dengan panik mengambil pakaiannya dari tanah. Ada apa dengan semua kebisingan ini? Apakah kamu tidak tahu ini masih pagi? Saya masih ingin mendapatkan tidur kecantikan saya. Betul. Tahukah kamu bahwa kelelahan adalah musuh alami kecantikan? Pergi belajar beberapa pengetahuan kecantikan. Cepat dan bangun. Ada seorang pria di sini. Kita kehilangan banyak waktu. Tuh, semuanya sudah terlihat. He he, jadi ini siaping. Jika itu pria ini, tidak apa-apa untuk melihatnya. Benar, benar. Jika itu siaping, tidak ada masalah sama sekali. Aku bahkan rela berguling-guling. Wanita tak tahu malu, jadilah sedikit lebih pendiam. Jangan melakukannya pagi-pagi sekali. Sekelompok wanita berada dalam hirup pikuk. Wajah mereka benar-benar merah saat mereka buru-buru mengenakan pakaian mereka. Ada juga beberapa wanita yang melirik siaping dengan genit. Mereka tampaknya tidak peduli tentang hal semacam ini sama sekali. Tetapi para wanita ini juga ditekan oleh wanita lain. Mereka melemparkan pakaian mereka untuk menutupi tubuh mereka. Keluar, pria tak tahu malu. Segera keluar dari sini. Jiang Yaru dan Curong setengah mati karena marah. Wajah mereka benar-benar merah. Mereka mengambil pakaian mereka dan melemparkannya ke siaping, menyuruh bajingan ini keluar dari gua. Jika mereka membiarkan pria tak tahu malu ini terus tinggal di sini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Mungkin dia akan menjadi jahat dan menyerang wanita seperti mereka yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Jangan tertipu oleh penampilan serius bajingan ini yang biasa. Ketika dia tidak serius, dia mungkin bukan manusia. Apa gunanya? Kita sudah menjadi pasangan tua. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Siaping tidak menganggap itu masalah besar untuk melihatnya. Bagaimanapun, dia tidak akan kehilangan sepotong daging pun. Cepat pantatku, segera keluar dari sini. Jiang Yaru menjadi marah. Dia mengambil batu seukuran batu kilangan dan melemparkannya ke arahnya. Suara mendesing. Sosok siaping melintas, dengan mudah menghindari batu itu. Dengan keras, batu itu menabrak tanah dan hancur berkeping-keping. Itu menyebabkan tanah bergetar dan debu mengepul kemana-mana.